Intro Terjumpa kembali dalam Indra Praditya Channel Kali ini saya akan membicarakan tentang terkait dengan one time password Dalam sebulan satu setengah bulan ini kita mengalami semuanya mengenal adanya istilah stay at home Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah Semua dilakukan di rumah Kehidupan kita otomatis selalu akan berada di rumah Dan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti belanja pun sudah kita pola kita sudah berubah Yaitu dari rumah dalam arti kita melakukan transaksi online atau pembelian online Teman-teman sudah mengerti bahwa untuk pembelian online menggunakan kartu kredit atau kartu debit Kita akan mengenal istilah dengan apa yang disebut dengan one time password atau OTP Oke, apa itu sebenarnya OTP? Oke, OTP itu adalah suatu bentuk autentikasi, authentication dari pihak bank kepada nasabahnya Atau kepada kita sebagai nasabah bahwa benar kita adalah benar nasabah tersebut Yaitu dengan mengirimkan pin atau password biasanya adalah 6 digit ke dalam handphone kita Berupa text SMS atau SMS biasanya atau USSD seperti itu Oke, dalam menjamin keamanan tersebut Kalau jika kita memang bisa menyebutkan dengan benar OTP atau pin tersebut Maka transaksi akan berlanjut dan berjalan seperti biasanya dan transaksi berhasil Oke, pesan di dalam video kali ini Saya konfirmasi kepada teman-teman bahwa OTP jangan pernah diberikan atau di sharing kepada orang lain Oke, apapun alasannya jangan pernah diberikan kepada orang lain Apalagi ada yang mengaku Mungkin menelpon Anda mengaku sebagai petugas bank Atau misalnya kalau dari sini mungkin ojek online juga biasanya menggunakan transaksi OTP Mengaku dari ojek online tersebut Jangan pernah sebutkan OTP kepada orang lain OTP adalah milik nasabah bersangkutan Bentuk authentication dari bank yang untuk memastikan bahwa benar adalah Anda nasabah bersangkutan OTP dikirimkan melalui SMS kepada handphone Anda Nomor handphone Anda adalah yang tertera pada database bank atau institusi semacam ojek online tersebut Oke, jadi jangan pernah diberikan kepada orang lain Ingat, jangan pernah diberikan kepada orang lain Pada kasus-kasus tertentu biasanya seperti ini Ada telpon yang mengaku sebagai petugas bank Dan mengkonfirmasi kepada Anda bahwa Kartu transaksi Anda, transaksi kartu Anda sudah diketahui orang lain Dan yang mengaku petugas bank tersebut akan meminta kepada Anda OTP untuk disebutkan Nah, di situ celahnya Sekali lagi, bank tidak pernah meminta OTP Kepada nasabahnya sendiri Karena itu sudah sistem, secara sistem Dari database bank, authentication langsung dikirim melalui SMS kepada handphone Anda Jadi tidak ada, itu harus dilakukan pengucapan manual kepada petugas bank tersebut Karena itu akan masuk ke sistem Anda Ke sistem website, katakan kita belanja di Tokopedia atau Blibli Nah, itu akan masuk ke sistem tersebut Jadi, jangan pernah berikan OTP kepada orang lain Apapun alasannya Apapun alasannya Oke Sekian saja sharing dari saya Mungkin di video berikutnya akan saya konfirmasi lagi Mengenai tentang keamanan kartu kredit Bertransaksi kartu kredit di online Oke Selamat berjumpa kembali Selamat malam Selamat datang di Indra Praditya Ya, kenapa ini? Belum bayar PLN ya? Selamat berjumpa lagi di Indra Praditya Channel Ya, ya Ya, deh Terima kasih telah menonton